Resiko tinggi mengancam keselamatan para nelayan saat mencari ikan di perairan. Untuk itu salah satu perusahaan swasta dengan menggandeng ikatan dokter kesehatan kerja dan lembaga pemerhati lingkungan bersama Dinas Kesehatan Kota Setempat memberikan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan kerja mulai dari menyiapkan alat pelindung dan pengamanan sebelum bekerja serta memperhatikan kelayakan kondisi perahu yang digunakan nelayan agar tidak berdampak buruk kepada kesehatan nelayan. Ketika berlayar, dia harus mempersiapkan diri dari sisi menutup bagian tubuh yang mungkin kena matahari, mata kemudian juga ada beberapa yang kena terpaan angin, seperti itu. Nah itu diharapkan mereka sudah mempersiapkan diri sebelum berlayar. Sejumlah gangguan kesehatan yang berpotensi dialami nelayan akibat tidak menggunakan alat keselamatan kerja di antaranya kebutaan dan kanker kulit yang terjadi akibat paparan sinar matahari, gangguan pendengaran akibat kebisingan mesin perahu dan sejumlah ancaman gangguan kesehatan lainnya. Untuk itu, nelayan sekitar berharap kegiatan ini dapat digelar secara rutin. Dengan adanya penyuluan tersebut, diharapkan para nelayan akan lebih sadar untuk mengutamakan keselamatan kerja sebelum berlayar. Ya semacam hasilannya memberikan apa ya, baiklah buat nelayan di sini ya mudah-mudahan bukan hanya hari ini saja, mungkin ke depannya juga masih perlu diperhatikan karena sebelumnya juga sudah ada semacam ya kegiatan bakti kesehatan ini cuman sepatas gak seterusnya gitu. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.